Brigade Al-Quds Jihad Islam Palestina PEG mengumumkan, pihaknya berhasil menargetkan pusat komandu dan kendali tentara Israel di Han Yonis, selatan jalur Gaza, pada Senin 12 Februari 2024. Taktik serangan yang digunakan para mujahidin Al-Quds membuat musuh terbunuh. Selain menargetkan pusat komandu dan kendali tentara Israel, Al-Quds juga sukses menyergap anggota pasukan pertahanan Israel EDS di kota Ma'an, sebelah timur Han Yonis. Serangan dilakukan menggunakan mortir berat. Dikutip dari Al-Mayadeh, pejuang Al-Quds sudah merencanakan penyergapan tersebut. Pejuang Al-Quds menunggu tentara Israel tiba di Ma'an, dan menargetkan mereka menggunakan peluru antipersonel, peluru termobari, dan senapan serbu. Penyergapan dan serangan itu mengakibatkan beberapa tentara Israel terbunuh dan mengalami luka. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam juga mengumumkan, mereka telah membunuh 10 tentara Israel dari jarak dekat di kota Abasan, sebelah timur Han Yonis. Pejuang Al-Qassam meledakkan alat peledak antipersonel dalam serangan itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.